Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Fadhul Qadib channel Pada kesempatan yang baik ini rekan-rekan Kami akan membahas mengenai perjanjian Nah kalau kita berbicara perjanjian Banyak di masyarakat ini misprosepsi Misprosepsi itu artinya bahwa Ada sebagian masyarakat yang mengatakan Sahnya perjanjian itu harus ditulis Tapi ada juga sebagian yang mengatakan Ya sudah cukup percaya saja sudah sah Nah maka kita disini Akan meluruskan itu sebenarnya Dari aspek hukum itu bagaimana sih Karena gini sebagai contoh ya Kalau di masyarakat itu Khususnya yang kita Dari kampung ini Kita ini kan tidak terlalu Mementingkan tulisan Satu misal ketika Saya Punya kesepakatan sama-sama Untuk sewa-menyewa misalkan Itu kan cukup dilakukan dengan Saling percaya atau lisan saja Ya itu lazim di masyarakat Lazim kan di masyarakat Dan khususnya bagi orang kayak kita ini Yang memang terlahir dari kampung ya kan Kecuali di perkotaan Memang mereka mementingkan Adanya tulisan gitu Nah Pertanyaan hari ini Yang ingin saya Apa ya Tanyakan Apakah kemudian ketika kita membuat Satu perjanjian secara lisan Yang didasari pada Kepercayaan tadi itu Atau saling percaya Itu sah gak sih secara hukum Gitu loh Jadi oke Jadi kalau Pertanyaannya sah atau tidak Prinsip aturannya mengatakan sah Kenapa saya mengatakan sah Kita merujuk pada aturan Pasal 1320 BW Atau KUH Perdata Yang disitu menentukan Syarat sahnya perjanjian Disitu ada empat ya Ada empat syaratnya Yang Dua pertama ini syarat subjektif Kemudian Yang dua terakhir ini Syarat objektif Nah yang pertama ini Sepakat Kata sepakat Artinya tidak ada Keterpaksaan Antar pihak Untuk melakukan perjanjian tersebut Kemudian yang kedua Cakap Artinya cakap hukum ya Jadi Antar pihak yang melakukan perjanjian Dua orang atau lebih Itu Sudah Cakap hukum Atau Bukan di bawah pengampuan Atau bukan di bawah umur 19 tahun ya Kalau KUH Perdata ini Kalau Perdata Itu sudah bisa melakukan perjanjian Kemudian yang ketiga Masuk pada syarat objektif Jadi yang di Perjanjikan itu jelas Apa ini perjanjikan? Hal tertentu Misalnya kayak Perjanjian Seorang menyewa rumah Jadi objeknya jelas Objek perjanjiannya jelas Harus ditulis ya? Harus ditulis Atau harus diucapkan Harus diucapkan Objeknya ini harus jelas Kemudian yang keempat ini Sebab yang halal Nah sebab yang halal ini Jangan diidentikan Dengan Hukum Islam Halal tidak bertentangan Halal atau haram Bukan Artinya kalau saya merujuk pada Buku Prof. Subekti Dalam hukum perjanjian itu Sebab yang halal ini Artinya tidak bertentangan Dengan hukum positif kita Disini saya mengatakan Undang-undang ya Artinya tidak ada Pertentangan Antara yang diperjanjikan Dengan Aturan Seperti misal Kita tidak bisa Memperjanjikan Narkoba misalnya Transaksi narkoba Saya sama mas bikin Transaksi jual beli narkoba Ini kan bertentangan Dengan undang-undang Ini sudah Sudah Gugur secara hukum Gugur secara hukum Iya Gugur sudah Maksudnya Tidak memenuhi syarat objektif Jadi empat Oh ada empat di situ ya Cakap Eh sepakat Cakap Kemudian Hal tertentu Kemudian yang terakhir ini Sebab yang halal Sebab yang halal Tidak bertentangan Tapi sebab yang halal itu Dia kategorinya bukan dalam konteks Perspektif hukum Islam Bukan Hukum positif kita Hukum positif ya Karena kalau Perspektif hukum Islam itu Bisa jadi Transaksi jual beli Babi misalkan Itu juga Tidak memenuhi syarat Sebab yang halal Karena menurut kita Sebagai orang muslim Babi adalah Haram Haram Tapi bukan konteks itu Bukan konteks itu Hukum positif kita Tidak mengatur Hukum babi ini haram Yang bertentangan dengan Undang-undang Yang bertentangan undang-undang Garis besarnya disitu Yang dimaksud dengan Sebab yang halal itu tadi Betul Terus kenapa sekarang pertanyaannya Kok seakan-akan Harus ditulis Pada prakteknya Jadi apapun Apapun perjanjiannya Sedikit-sedikit Sekarang harus ditulis Sedikit-sedikit harus ditulis Itu alasannya kenapa Jadi begini Memang di masyarakat ini Saya juga sering menemui hal ini Orang-orang terdekat saya Ini Kok gini sih Aku udah bikin perjanjian sama dia Tapi persoalannya Tidak ada bukti Yang diperjanjikan Maksudnya Ini memang sah Memang sah Cuma dalam masyarakat ini Memang apa ya Ini Sangat Sangat apa namanya Sangat menjadi persoalan lah ya Saya sendiri sebagai Seorang praktisi ya Ini sering menemui hal seperti ini Bukan berarti ini tidak sah Bukan berarti hukum yang tidak benar disini Ya kan Artinya Kenapa saya Saya dan apa ya Bukan saya sih ya Secara apa ya Secara Praktek hukumnya Ini sangat dianjurkan Karena Ketika nanti persoalannya itu Di pada saat pembuktian Ya kan Jadi ketika kita melakukan perjanjian Dengan orang lain Selama memenuhi syarat sahnya Perjanjian itu tetap sah Akan tetapi Ketika kita tidak membuat Perjanjian itu secara tertulis Persoalannya nanti Di pembuktian Dan ketika orang itu mengelak Atau semacamnya Entah itu terjadi perselisian Nanti persoalannya di pembuktian itu Akan rumit Akan menjadi rumit Apalagi tidak ada saksi ya disitu Masih ada saksi itu masih mending Tapi itu belum Saya katakan itu masih belum kuat Karena Bukti yang paling kuat dalam hukum perdata itu Bukti surat Atau bukti tertulis Sebagaimana yang diatur dalam 1866 BW ya Kauh perdata Juga itu diatur dalam Pasal 164 KIR Jadi Paling atas dan paling kuat Yang paling diutamakan itu Memang bukti surat Bukti surat dikarenakan Dikarenakan itu memang Yang dicari adalah Kebenaran formil gitu kan Berarti yang saya tangkap Kenapa harus tertulis itu Bukan Apa nanya Bukan Sebagai syarat Untuk sahnya perjanjian Bukan Tetapi untuk mempermudah para pihak Pada saat nanti Atau di kemudian hari Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak Yang tidak diinginkan Apakah ada persilisian Pendapat Silang pendapat Ada sengketan dan segala macam Jadi hanya itu saja Kedudukannya Kenapa kok harus Tertulis gitu aja ya Jadi rekan-rekan Kesimpulannya adalah Seperti yang dijelaskan Rekan saya tadi Satu Perjanjian yang dibuat Secara lisan Itu tidak menggugurkan Keabsahan daripada Perjanjian itu sendiri Betul Karena Sebagaimana Tadi yang dijelaskan Bahwa Hanya ada empat syarat Sahnya Sahnya Perjanjian Yang pertama adalah Sepakat Yang kedua adalah Cakap Yang ketiga Mengenai suatu Hal tertentu Terus yang keempat Adalah sebab yang halal Lalu Kenapa kok harus ditulis Itu hanya berfungsi Untuk Antisipasi Para pihak Dikhawatirkan Di kemudian hari Ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak Sehingga akan mempermudah para pihak Untuk kemudian Memperkuat Argumentasinya Atau Untuk memperkuat Atau membuktikan Bahwa Peristiwa perjanjian itu ada Ada Baik terima kasih Atas waktunya Semoga ini bermanfaat Dan jangan lupa Bagi rekan-rekan Fadul Kodip Channel Yang baru mampir di channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara Subscribe Like Share Dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.